peserta BFUG kali ini. Boleh kepada seluruh peserta kasih reaksinya di Zoom meeting-nya. Wah banyak banget nih ya yang udah antusias gitu, kayaknya udah siap dan semangat gitu ya buat ikut rangkaian kegiatan BFUG kali ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Buru Pendamping dan seluruh peserta untuk memastikan perakat yang digunakan sudah terhubung dengan koneksi internet yang stabil, agar ketika kegiatan berlangsung tidak ada informasi atau teknis penting yang tertinggal. Baik, untuk kegiatan inti ini akan saya serahkan kepada Teknisa. Halo Teknisa, apakah sudah berada di ruangan Zoom? Halo Tewa, Alhamdulillah sudah ada di ruangan Zoom ini. Baik, kepada Teknisa dipersilahkan. Oke, terima kasih Tewa. Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan kepada para peserta dan Bapak Ibu Buru Pendamping yang hadir pada acara Technical Meeting seleksi lupanya LCTB 2024. Senang sekali, saya Nisa Wahidda, selalu pemandu acara, dapat hadir dan bertemu dengan para peserta dan juga para penelola meski informasi secara virtual. Hari ini, saya tidak sendiri ada Teh Mutia, selaku koordinator LCTB, yang akan menemani kegiatan Technical Meeting pada pagi hari ini. Boleh, Teh Mutia, untuk memperkenalkan dirinya terlalu jauh. Halo, selamat pagi, Bapak Ibu dan para peserta. Aku, saya Mutia Khairina Aziza sebagai koordinator LCTB tahun ini. Kembalikan ke Nisa. Oke, halo Teh Mutia, terima kasih atas perkenalannya. Baik, langsung saja kita memasuki ke acara ini, yaitu pemaparan Technical Meeting Seleksi Wilayah LCTB 2024. Kepada panitia yang bertugas, saya percelakaan untuk share screen. Baik, jadi di Technical Meeting kali ini akan ada beberapa hal yang kita bahas satu persatu. Nah, beberapa di antaranya. Yang pertama, mulai dari alur perlombaan. Bagaimana sih rangkaian LCTB ini akan dilaksanakan? Mulai dari seleksi wilayah hingga ke babak final nanti. Yang kedua, pemaparan tentang peraturan dan petunjuk teknis. Bagaimana perlombaan sektil atau seleksi wilayah nanti akan berlangsung. Selanjutnya, ada pembagian jangkauan wilayah. Jadi, nantinya setiap tim akan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya masing-masing. Kemudian, di sini terdapat facing grade tentang bagaimana sih penentuan terpilihnya tim yang bisa masuk menuju ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi pusat. Lalu, ada pemberian kisih-kisih set wilayah yang pastinya ini jadi hal yang sudah dinanti-nanti oleh para peserta dan para pembina untuk memudahkan persiapan materi sebelum perlombaan nanti. Dan yang terakhir, ada frequently asked questions dan tanya-jawab. Jadi, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan dari hal-hal yang sudah dijelaskan, dipersilahkan untuk Bapak Ibu, juga para peserta pertanyaannya dicatat terlebih dahulu dan disampaikan pada sesi tanya-jawab tersebut. Oke, yang pertama, di sini ada alur perlombaan. Nah, mungkin di sini ada gambaran secara umum atau secara garis besar. Jadi, LCTB atau Lomba Cepat Tetap Biologi ini merupakan salah satu cabang perlombaan di dalam rangkaian kegiatan BFUD atau bakti formika untuk bangsa. Yang mana LCTB ini pesertanya adalah siswa-siswi dari SMA atau sederajat se-Indonesia yang mana nantinya akan bertanding secara tim dan masing-masing tim beranggotakan tiga orang. Nah, berikut ada timeline yang harus disimak baik-baik nih. Yang pertama, di sini ada seleksi wilayah yang mana akan dilaksanakan secara online pada tanggal 29 September 2024. Dilanjutkan, ada seleksi pusat yang akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 22 November 2024. Dilanjutkan, keesokan harinya yang sama-sama dilakukan secara offline pada tanggal 23 dan final pada tanggal 24 yang mana final ini akan dilaksanakan berbarengan dengan penutupan dari seluruh rangkaian kegiatan bakti formika untuk bangsa. Pembahasan kedua adalah mengenai peraturan dan petunjuk teknis. Boleh di next? Jadi nanti untuk peraturan akan saya bacakan terlebih dahulu lalu kepada Bapak Ibu dan peserta saya persilahkan untuk memahami peraturan tersebut secara seksama. Oke, di sini yang pertama peserta adalah siswa-siswi SMA Nasional Sederajan. Yang kedua, peserta adalah siswa yang telah diketahui oleh Kepala Sekolah dan telah terdaftar pada tanggal 1 September 2024. Setiap tim menyiapkan minimal 2 device beserta 2 akum zoom. Peserta diharapkan hadir paling lambat 15 menit di zoom meeting sebelum acara dimulai. Apabila 10 menit setelah batas waktu yang ditentukan atau setelah 3 kali panggilan peserta yang bersangkutan belum juga hadir, maka peserta tersebut didiskualifikasi hingga akhir pertandingan. Selanjutnya, setiap tim wajib merenim nama sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, yaitu tim underscore asal sekolah. Contohnya, 1B underscore SMA N 1 Bandung. Selanjutnya, setiap tim memasuki breakout room yang telah ditentukan. Peserta wajib memakai seragam sekolah selama kegiatan terlangsung. Nah, agar seragam sekolahnya sama, maka seragam yang digunakan adalah seragam putih abu. Boleh dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan peserta untuk memahami terkait tata tertib peserta berikut. Next slide, selanjutnya. Selanjutnya, masih mengenai tata tertib peserta. Yang nomor 8, yakni peserta wajib memperlihatkan kondisi ruangannya ketika panitia melakukan pemeriksaan kehadiran. Peserta wajib on camera selama kegiatan berlangsung. Jika terdapat kedala kamera atau jaringan, silakan hubungi panitia melalui kolom chat atau WhatsApp group. Lalu, peserta tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan peserta dari tim lain, baik itu satu sekolah maupun berbeda sekolah. Jadi, bekerja sama hanya diperbolehkan dengan peserta satu tim. Selanjutnya, di dalam ruangan lomba hanya ada peserta dan pembina menunggu di luar ruangan lomba. Jadi, ruangannya bersifat steril dan hanya diisi oleh satu tim peserta. Selanjutnya, setiap sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim wajib menempatkan setiap tim di ruangan yang berbeda. Apabila tim-tim dari sekolah yang sama ditempatkan dalam satu ruangan, maka akan diberikan pengurangan poin. Selanjutnya, apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka setayang melanggar akan didiskualifikasi. baik, saya kembali diberikan waktu sejenak untuk memahami tata tertib peserta berikut. Baik, peraturan selanjutnya. Nah, berikut adalah gambaran mengenai posisi kamera yang tadi sudah dijelaskan di mana setiap tim nantinya menggunakan dua device untuk memasuki ruangan zoom. Nah, sebelumnya kepada Bapak Ibu, kami akan memberikan daftar pembagian breakout room zoom pada Hamin 7 perlombaan. Hal ini karena kami masih akan melakukan piksasi dan validasi peserta terlebih dahulu. Nah, untuk alat peraga atau peraga tersebut, yang pertama, kamera pertama yaitu laptop atau komputer yang digunakan untuk pengerjakan soal. Sedangkan kamera yang kedua adalah kamera yang berada di samping tim yang memperlihatkan layar atau komputer. Sebelum pengerjaan soal, setiap peserta akan diadsip kehadiran dan dilakukan pengecikan ruangan serta posisi kamera. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ruangan yang digunakan oleh tim sekali lagi harus bersifat steril atau tidak ada siapapun lagi selain tim yang sedang bertanding. Untuk para pembimbing dipercilahkan untuk menunggu di luar ruangan. Selanjutnya, berikut ada teknik soal yang harus diperhatikan dengan seksama. yang pertama, babak selisih wilayah diikuti oleh seluruh peserta lomba secara serentak. Pengerjaan soal dilakukan secara tim. Setiap tim akan dibagi dan masuk ke dalam breakout room zoom dan mengerjakan soal secara serentak. Pembagian breakout room akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia di WhatsApp group yang telah disediakan. Untuk waktu pengerjaan soal adalah 100 menit. Soal dikerjakan di Google Form yang akan diberikan oleh panitia. Soal berjumlah 100 soal dengan poin maksimum adalah 100 yang mana 25% soal itu berbahasa Inggris. Untuk bentuk soal yakni pilihan ganda dengan 5 pilihan dari A, B, C, D, dan E. Untuk setiap soal pilihan ganda memiliki scoring sebagai berikut. Plus 1 jika jawaban benar, 0 jika jawaban salah, dan 0 jika tidak dijawab. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai jangkauan wilayah. Boleh di next? Nah, jadi, adanya jangkauan wilayah di mana tim-tim yang sudah mendapat akan bersaing berdasarkan wilayahnya. Oleh karena itu, seleksi ini disebut sebagai seleksi wilayah atau sequiel. Jadi, nantinya setiap tim memiliki kesempatan yang sama untuk maju ke babak selanjutnya. Dan, untuk pembagian jangkauan wilayah ini didasari oleh persebaran wilayah para peserta lombak. Untuk LCTB tahun ini, kami mengelompokkan peserta menjadi delapan kompok wilayah. Yaitu, yang pertama, Sumatera bagian atas, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan, Jabodetabek, Bandung Raya hingga Cimahi, Jabar 1, yakni ada Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Banten. Yang terakhir, ada Jabar 2, yakni Tasik Malaya, Garut, Cirebon, Sumedang, Majalengka, dan Kunila. Nah, berikutnya, di sini ada pembagian atau distribusi tim berdasarkan wilayahnya. Hidupkan para peserta dan pembina memperhatikan timnya masuk ke kelompok wilayah apa. Nah, untuk yang pertama, di sini Sumatera bagian atas terdiri dari SMAS Unggul Del dan SMAN 3 Banda Aceh. Untuk Ursa Tenggara Barat, ada SMAN 3 Selong, untuk Riau, ada SMA Darmaloka, dan untuk Kalimantan, ada SMAN 1 Tanjung, dan SMAN 2 Tanjung. Selanjutnya, untuk Jabodetabek, terdapat SMAN 1 Cibitung, SMAN 15 Depok, SMAN 2 Bogor, SMAN 1 Marga Hayu, dan SMA Alhasra. Untuk Bandung Raya Cimahi, ada SMA Santa Maria 3 Cimahi, SMAN 1 Balai Endah, SMA Santa Maria 2, SMA Karya Budi, SMA Santa Maria 1 Bandung, SMA Pasundan Banjaran, SMAS IWKA Bandung, SMA PUK Pamung Bebek, SMAS Darul Hikan Internasional, Mandua Kota Bandung, SMA Pasundan 2 Bandung, SMA Berasrama Darulikam Dagogiri, SMAN 22 Bandung, SMA BPK Penabur Holis, SMA Talenta, SMA Santo Alusius Bandung, SMA Global Prestasi Bandung, dan SMA Darul Tauhid. Selanjutnya, untuk Jabar 1, di sini ada SMAN 1 Cibabar, SMAN 1 Cicuruk, SMAN 1 Pelabuhan Ratu, SMA PU Albayan Kutri Goalpara, SMAN 1 Subang, SMA PU Albayan Kutri Sukabumi, SMA IT Baitul Ilmi Cianjur, MAN 1 Kota Sukabumi, SMAN 3 Subang, SMA Hayatang Ponyibah, SMA IT Ashifa Boarding School Wanareja, MAN 2 Sukabumi, SMA Albayan Cibadak, MAN 1 Subang, SMAN 3 Sukabumi, SMAN 1 Cibadak, SMA Latansa Lebak Banta. Selanjutnya, untuk Jabar 2, ada SMAN 1 Garut, SMAN 1 Karangwarang, MAN 2 Majalengka, SMA IT Insan Sejahtera, MAN 2 Tarsip Malaya, dan MAN IJ Sumedak. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan berikutnya, dipersilahkan untuk para peserta, juga Bapak Ibu Pendamping, mengisi link presensi, yang telah panitia kirimkan di kolom jam. Untuk pembahasan berikutnya, ada mengenai passing grade. Boleh di next? Nah, untuk passing grade ini, di sini saya akan menjelaskan, bagaimana sih kriteria tim yang akan masuk ke babak selanjutnya. Di sini, ada persentase kelulusan peserta dari seleksi wilayah, sebesar 23,3% untuk rankingan wilayah, dan 76,7% dari ranking nasional. Sehingga, total terdapat 60 tim yang akan masuk ke babak seleksi pusat. Berikut, umum yang pertama, juara 1 Nusa Tenggara Barat dan Riau akan lolos ke babak seleksi pusat. Juara 1 dan 2, dari jangkalan wilayah daerah Nibolaini, yakni Sumatera bagian atas, Kalimantan, Jabodetabek, Bandung Raya Cimahni, Jabar 1, Jabar 2 akan lolos ke seleksi pusat. Sisa tim yang tidak termasuk ke kategori di atas, akan dimasukkan ke dalam perankingan nasional, dan diambil 40 tim terbaik. Nah, mungkin ini hal atau pembahasan yang paling ditunggu-tunggu dari rangkaian technical meeting seleksi wilayah, yaitu mengenai kisih-kisih ya, teman-teman. Sebelumnya banyak juga yang bertanya kepada panitia untuk meminta silabus atau kisih-kisih, yang memang hal tersebut akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Boleh di next? Akan saya ingatkan kembali bahwa PowerPoint berikut nopulensi dari technical meeting ini akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Jadi, untuk Bapak Ibu, juga para peserta, tidak usah khawatir tertinggal informasi mengenai technical meeting. Baik, di sini materinya ada biologi sebagai ilmu, ada virus, arkay bakteria, dan ibu bakteria, protista, dengan deskripsi terpera di layar kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk screenshot atau menunggu dikirimnya PowerPoint setelah acara technical meeting selesai. Boleh di next? Selanjutnya, ada materi mengenai jamur, keanekaragaman hayati, dunia tumbuhan, dunia hewan, selanjutnya. Ada materi mengenai sel, jaringan tumbuhan, dan jaringan hewan, sistem gerak manusia, lalu, sistem peradaran darah, sistem pencernaan, Sistem pernafasan, genetika, sistem ekskresi, sistem koordinasi dan alat indera manusia, sistem reproduksi, mutasi, ekosistem, keseimbangan lingkungan, dan perubahannya. Lalu, ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, metabolisme, pembelahan sel, pewarisan sifat, evolusi, bioteknologi, baik, yang sudah saya sebutkan tadi, merupakan materi-materi, yang akan muncul, di soal seleksi wilayah, dengan deskripsi yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya, ada frequently asked questions, dan sesi tanya-jawab. Boleh di next? Nah, berikut hal-hal yang sering ditanyakan oleh para peserta. Yang pertama, kenapa perankingan ada yang diambil per daerah? Nah, ini karena seleksi ini disebut sebagai seleksi wilayah, sehingga setiap tim bersaing dengan tim lain dari daerahnya. Selain itu, seleksi wilayah ini bertujuan, untuk memiliki dominasi pembelahan hanya dari satu wilayah saja, sehingga setiap tim yang lolos berhak untuk mewakili daerah atau wilayah. Lalu, untuk yang kedua, untuk yang kedua, apakah satu tim menggunakan satu device? Dan seperti yang sudah dijelaskan, bahwa satu tim itu menggunakan dua device. Device yang pertama, dikenalkan untuk mengisi soal seleksi wilayah, disimpan di hadapan para peserta, dan untuk device yang kedua, itu di samping para peserta, memperlihatkan layar laptop atau komputer, yang mana sedang mengerjakan soal seleksi wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang sering ditanyakan, ketiga adalah, apakah boleh Zoom menggunakan half-fit atau web-fit? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk peserta itu menggunakan dua device. Untuk device yang pertama, itu diharuskan laptop atau komputer. Sedangkan untuk device yang kedua, yang memperlihatkan pengerjaan, itu diperbolehkan menggunakan HP atau tablet. Lalu, untuk pertanyaan yang sering ditanyakan berikutnya adalah, teknik masuk ke breakout room-nya bagaimana, Kak? Nah, untuk teknik masuk ke breakout room-nya, nanti akan diberikan atau akan dibagikan oleh panitia. Nah, nanti dimohonkan untuk para peserta memperhatikan dan mengingat harus masuk ke breakout room-nya yang mana. Jadi, jangan sampai salah, ikuti terus atau amali terus informasi dari panitia. Boleh di next? Selanjutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan lainnya adalah, pengisian soal ini dilakukan secara individu atau per tim. Jadi, untuk pengisian soalnya dilakukan secara tim. Satu tim boleh berdiskusi satu sama lain. Yang tidak diperbolehkan itu berdiskusi dengan tim lain atau tim lawan. Selanjutnya, sekolah yang mengirimkan banyak tim, apakah boleh berada dalam satu ruangan? Sesuai ketentuan dan peraturan yang sudah disampaikan, bahwa satu ruangan hanya boleh diisi oleh satu tim yang sedang berkompetisi. Jadi, apabila sekolah memiliki dua atau lebih tim, harap ditempatkan di ruangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, apakah anggota tim yang sakit boleh diwakilkan oleh siswa lain atau digantikan? Jawabannya adalah, peserta yang sakit tidak bisa digantikan atau tidak bisa diwakilkan dengan siswa lain. Jadi, harus jaga kesehatan dari sekarang. Pastikan nanti saat seleksi wilayah, khususnya teman-teman peserta dalam keadaan yang sehat dan baik. Selanjutnya, mengapa ada pengurangan poin untuk tim dari sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim tapi tidak dipisah ruangan? Nah, untuk hal ini kami yakin bahwa Bapak Ibu dan peserta semua sudah mengusahakan yang terbaik agar perlombaan ini dapat berjalan sebagaimana semestinya. Adanya peraturan ini itu untuk agar para peserta ini tetap patuh dan perlombaan LCTB ini bersifat fair agar tetap adil. Selanjutnya. Nah, setelah kita membahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para peserta baik itu oleh para Bapak Ibu Pembeding selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya saya izin mengundang Tehmuti ya untuk mempersamai kami dalam sesi ini. Halo Tehmuti, apakah sudah siap untuk melakukan sesi tanya-jawab? Halo, insya Allah sudah yang selanjutnya. Baik, untuk itu kepada Bapak Ibu juga para peserta yang mungkin masih memiliki pertanyaan seputar lomba LCTB seputar seleksi wilayah atau ada hal-hal yang belum terjawab sebelumnya dipersilahkan untuk bertanya menggunakan fitur Rice Hand. Untuk Bapak Ibu dan para peserta yang memiliki kendala dipersilahkan juga untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dan akan saya bacakan juga akan dijawab oleh Tehmuti ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu dan peserta saya persilahkan. Oh, udah. Terima kasih ya Pak Kutia. Salam. Baik, di sini ada dari Mandua Kota Bandung. Boleh menyampaikan pertanyaan ini seperti apa? Assalamualaikum. Suara setelah. Mohon maaf suaranya sedikit terputus-putus. Oh, iya sebentar. Kalau gitu saya dicatat aja. Oke, baik. Di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Andini Solehah. Kak, mau bertanya apakah tim yang gugur akan tetap mendapat suatu benefit contohnya sertifikat? Oke, kita langsung tanya. Tehmuti ya. Bagaimana nih Tehmuti ya? Apakah yang gugur akan tetap dapat benefit? Contohnya sertifikat dari perlombaan ini? Untuk tim yang gugur di seleksi wilayah tetap akan mendapatkan sertifikat dari pandu. Oke, sudah terjawab ya. jadi nanti yang gugur di seleksi wilayah juga akan tetap mendapatkan sertifikat. Terima kasih Tehmuti. Juga terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? dari Kak Jules France Mandua Kota Bandung. Kak, izin bertanya untuk waktu pengerjaan 100 menit itu dihitung saat mengerjakan soal atau tidak? Oke, baik. Apakah bisa langsung dijawab Tehmuti ya? untuk waktu pengerjaan 100 menit itu akan dimulai dari saat mulai menjawab soal gitu ya. Oke, semoga terjawab ya. Jadi 100 menit itu dimulai dari pengerjaan soal dari awal gitu ya Kak. Baik, terima kasih Tehmuti ya. Juga terima kasih Diriman Dua Kota Bandung Sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Farel SMA Satu Cibitung. Kak, maaf sebelumnya tadi katanya ada link presensi ya gue dikirim ulang tidak ya? Soalnya misalnya tidak ada. Oke, untuk link presensi akan Panitia kirim ulang sebentar. Sekaligus saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu juga peserta LCTB yang hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Tresna Trisa SMA Satu Garut. Kak, pada saat pengerjaan apa-apa diperbolehkan untuk minum? Oke, kita langsung tanya Tehmuti ya. Silahkan Tehmuti ya. Untuk menjawab soal bisa di-skip gitu ya apabila tidak bisa menerjakan sebelum. Jadi bisa di-skip ke soal selanjutnya. Oke, saat pengerjaan soal itu apabila ada soal yang dirasa sulit atau yang di-skip boleh di-skip juga. Tadi juga ada panduannya ya untuk soal yang tidak dijawab itu skornya 0. Nah, apakah boleh minum sambil mengerjakan soal nanti ya? Oke, jadi ketentuannya boleh ya. Boleh minum sambil mengerjakan soal. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Abdul Sidi SMAN 3 Sukabumi. Kak mau tanya pada saat pengerjaan kondisi Zoom nanti on mic atau off mic ya Kak? Oke, boleh? Apakah akan dijawab oleh temudia? Oke, izin menjawab lagi ya untuk pertanyaan yang sebelumnya terkait makan dan minum itu untuk makan tidak diperbolehkan tapi untuk minum diperbolehkan gitu ya. Kemudian untuk kondisi Zoom nanti itu akan off mic ya Kak untuk saat pengerjaan gitu. Jadi akan dibuka setelah pengerjaan mungkin. Oke, baik. Terima kasih Teh Mutia. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Malulidia SMAN 1 Karang-Karang. Kak izin bertanya nanti buat tipe soalnya seperti apa ya Kak? Apakah seperti OSN atau seperti soal-soal biasanya? Boleh Teh Muti dipercayakan untuk menjawab? Untuk tipe soal itu seperti soal olimpiade pada umumnya gitu. Jadi seperti soal OSN. Oke, perlu dicatatat ya jadi tipe soalnya seperti soal olimpiade. Selanjutnya ada dedika Arjip SMAN 1 Balendah. Kak izin bertanya apabila ingin ke toilet di tengah perlombaan apakah diperbolehkan? untuk ke toilet boleh akan diperbolehkan tapi jangan lupa untuk izin ke wanitia yang sedang bertugas di hari itu. berikut jawabannya gitu ya jadi untuk yang ingin ke toilet itu diperbolehkan tapi jangan lupa untuk berkabar ke panitia gitu ya agar semuanya jelas Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mohamad Revan SMAN 1 Tanjung Permisi Kak izin bertanya apakah tim yang wilayahnya hanya satu tim atau dua tim saja tetap melaksanakan seleksi wilayah Oke dipersilahkan menghuti untuk menjawab pertanyaannya gitu ya Untuk wilayah yang hanya dari satu tim atau dua tim saja itu tetap akan mengikuti seleksi wilayah agar sama-sama fair gitu ya dengan teman-teman yang lain Betul Jadi walaupun dari wilayahnya hanya ada satu tim itu akan tetap mengikuti seleksi wilayah Jadi jangan khawatir kegiatannya akan fair gitu ya selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan dari SMA berasrama berasrama daruh ikam Kak izin bertanya untuk wilayah Bandung Raya Cimahi apakah ada SMA berasrama daruh ikam soalnya saya lihat hanya SMA daruh ikam internasional oke sebentar panitia akan melakukan pengecekan kembali untuk pertanyaan tersebut ya untuk SMA berasrama daruh ikam itu yang dagu giri bukan ya Kak izin konfirmasi apakah betul yang dagu giri atau bukan betul yang dagu giri oke kalau untuk itu ada Kak sudah tercantum dan sudah masuk di list oke selanjutnya pertanyaan dari SMA Darut Taufid Putri Kak izin bertanya apakah soal biologi ada numerasinya kalau ada di bagian materi apa saja oke untuk numerasi itu ada di bagian materi genetika seperti pada umumnya gitu ya biasanya kalau soal biologi yang ada numerasinya itu di materi genetika oke semoga bisa menjawab selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Yeyatro Hayati SMA 1C Beber Kak izin bertanya saat pengerjaan peserta menggunakan satu device laptop yang digunakan untuk pengerjaan satu device untuk melihat dari samping yang boleh menggunakan HP oke izin menjawab jadi betul untuk pengerjaan itu diharuskan menggunakan laptop atau komputer namun untuk kamera yang digunakan untuk memperlihatkan kondisi atau memperlihatkan layar laptop itu diperbolehkan menggunakan HP oke semoga bisa menjawab selanjutnya ada pertanyaan dari Nathaniel Kak Nathaniel SMA Santa Maria 3 Kak izin tanya mau konfirmasi lagi takut miskomunikasi berarti dari tiap wilayah nanti yang lolos ke dalam seleksi pusat hanya dua tim saja ya Kak oke untuk teman dia apakah pelayanan yang bisa dijawab terima kasih yang terdiri dari satu akan mas oke sepertinya teh mutianya sedang terlempar karena jaringan jadi akan diambil juara satu dan dua ya betul sisanya itu akan masuk ke perankingan nasional oke semoga pertanyaannya terjawab ya selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Karisa pagi Kak izin bertanya untuk soal hitungan apakah boleh bawa kalkulator saintifik oke Kak Karisa untuk jawabannya adalah tidak diperkenankan menggunakan kalkulator saintifik oke semoga bisa menjawab jadi untuk hitungan nanti boleh menggunakan kertas sebagai kotretan gitu ya untuk menghitung namun tidak diperkenankan untuk menggunakan kalkulator saintifik maupun kalkulator lainnya oke oke izin menginformasikan kepada Kak Salasabila dari SMA Ibrahim Boarding School untuk nama sekolah yang belum tercatat akan kami segera perbaiki dan untuk perbaikannya sekaligus pembagian wilayahnya akan kami share menunggu begitu selanjutnya 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 disini ada dari Mandua Majalengka maafkah izin bertanya berarti harus menggunakan dua device untuk melihat kondisi kita mengerjakannya ya betul seperti yang sudah dijelaskan bahwa satu device pertama digunakan atau disimpan di depan peserta untuk pengerjaan soal dan device yang kedua itu disimpan di samping para peserta untuk memperlihatkan bagaimana pengerjaan sekaligus kondisi dari peserta tersebut selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan dari Kak untuk seleksinya akan dimulai sekitar jam 8 nanti juga akan di-share ke grup peserta terkait rundown pada hari seleksi jadi nanti untuk Bapak Ibu pendimbing juga para peserta diharapkan untuk selesai terus menunggu informasi dari penutia jangan sampai ada informasi yang terlewat satupun oke apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu juga peserta sambil menunggu pertanyaan berikutnya mungkin saya izin mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim di kolom jam terima kasih oke sekali lagi apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman peserta apabila masih ada pertanyaan boleh menggunakan fiturize hand atau menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat seperti yang sudah dilakukan oleh para penanya sebelumnya gitu ya oke terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tema. Terima kasih. 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 Terima kasih.